Timnas U20 Indonesia dipastikan lanjut TC di Turki hingga pertengahan November. Timnas U20 Indonesia dipastikan melanjutkan pemusatan latihan TC di Turki hingga pertengahan November tahun 2022. Setelah itu baru akan bertolak ke Spanyol. Seperti diketahui, Timnas U20 Indonesia hingga saat ini terjebak di Turki karena ada permasalahan visa. Padahal sebelumnya Timnas U20 Indonesia dijadwalkan menjalani TC lanjutan Spanyol pada tanggal 5 November hingga tanggal 4 Desember tahun 2022. Namun, karena ada beberapa masalah sehingga TC Timnas U20 Indonesia di Spanyol diundur. Direktur Teknik PSSI, Indra Shafri mengatakan dengan situasi ini mengharuskan skuad Garuda Nusanatara bertahan di Turki. Dengan begitu, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan melanjutkan TC di Turki terlebih dahulu. Indra Shafri mengaku bahwa Sintayong masih memimpin para pemainnya latihan di Turki sambil menunggu masalah visa kelar. Ia juga mengaku bahwa Muhammad Ferrari dan kawan-kawan dijadwalkan akan meninggalkan Turki pada tanggal 15 November tahun 2022. Situasi ini pun membuat Timnas U20 Indonesia batal menjalani uji coba melawan Jepang U18. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, menyatakan selama Jepang U18 menjalani TC di Spanyol akan melandeni beberapa tim untuk uji coba. Salah satu lawannya yakni Timnas U20 Indonesia dan sebenarnya mereka direncanakan bertemu hari ini Senin, tanggal 7 November tahun 2022. Akan tetapi karena skuad Garuda Nusantara masih tertahan di Turki, maka uji coba itu dibatalkan. Menanggapi hal tersebut, Indra Syafri tak ingin banyak bicara. Menurutnya saat ini yang pasti Tim Merah Putih akan fokus menjalani TC di Turki hingga perkenangan November. Dengan situasinya, Indonesia direncanakan akan kembali menjalani uji coba selama di Turki. Sebab Timnas U20 Indonesia memperpajang TC di negara berbentukan desi menurut Europe tersebut. Sementara itu, Rompah Arianto sebelumnya telah mengaku untuk uji coba lawan Jepang memang dibatalkan. Hal ini karena Timnas U20 Indonesia masih terjebak di Turki, sehingga tak ada pilihan lain selain membatalkan uji coba tersebut. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!